Pemirsa penonton setia, pengunjung setia SELPYMO Channel kali ini saya mau membahas tentang mimik, intonasi, redaksi bahasa pilihan kata yang terjadi di dua video yang berbeda dan di dua situasi yang berbeda terkait dengan klarifikasi yang dibuat oleh anak kedua dari almarhum Bapak Bangsa West Papua yaitu Bapak Philip Yaakob Samuel Karma terkait dengan video itu saya ingin bahas perbedaan-perbedaan, keanehan-keanehan dan kejenggalan-kejenggalan yang ada di dua video dan di dua momen yang berbeda oke, jadi kita akan simak dulu video pertama, kita lihat bahasa gaya, mimik dan tekanan yang terjadi saat video dan klarifikasi itu dibuat ini videonya Bapak Ibu genasa akan keluar kita akan ingat sebentar disini saja itu pun dibuka setengah harap tidak ada yang minta untuk dibuka penuh dan sebagainya tidak kita menghormati jenasa ya menghormati jenasa almarhum dibuka setengah kemudian kita semua bisa melihat memberi penghormatan terakhir soal pemeriksaan tadi di dalam anak kandung akan klarifikasi kepada Bapak Ibu sekalian silakan kata ini baik, terima kasih teman-teman semua yang mengetahui Bapak sebagai seorang pokok pokok Poli Ketapua amin hari ini saya berduka saya sedih sekali karena Bapak kita sudah meninggalkan kita semua kali ini tadi saya sudah ikut dalam pisau luar dan memang berdasarkan pisau luar jelas bahwa Bapak meninggal karena tenggelam atau pada saat itu menyelam sehingga terdampar di besci lalu ada saksi juga dari keluarga juga menyatakan bahwa ketemu dengan Bapak pada minggu pagi dan sempat berenang bersama-sama tetapi Bapak tidak ikut pulang siang hari karena mampir di keluarga juga di D-Plas lalu menunggu air awalnya mau pagi mau menyelam tetapi air naik jadi menunggu sampai air turun akhirnya keluarga pulang sendiri tanpa Bapak dan kita ketemu pada pagi hari ini tadi pagi saya baru di telpon diberitahukan bahwa segera ke BSG dan sampai di BSG saya menemukan Bapak yang keadaan meninggal dunia dan saya harap semua teman-teman kami mau yang terbaik bagi Bapak jadi mari kita merewakan Bapak semua tidak ada lagi isu-isu atau hoax-hoax yang beredar karena ini murni Bapak kecewakan jadi saya mohon bantuan teman-teman semua untuk menyampaikan teman-teman yang lain bahwa tidak perlu ada kekerasan atau isu-isu mau apa demo atau segala macam kumpul massa dan sebagainya tidak perlu kita sama-sama mendoakan Bapak oke jadi kita lihat disitu mulai dari mimiknya kita lihat sepertinya ada tekanan dari matanya kemudian dari gaya bicaranya kita lihat sepertinya ada tekanan yang terjadi ketika ada di rumah sakit Bayangkara kemudian dari kata-kata yang diujapkan itu seperti sesuatu yang terkonsep bukan lahir dari dirinya sendiri yang dikonsep yang diatur oleh pihak-pihak tertentu pihak lain sehingga dia akan bicara alurnya sudah diatur sehingga kita bisa lihat seperti itu pembicaraannya hal kedua kenapa mimiknya bisa seperti itu karena ada di dalam tekanan-tekanan tertentu oleh pihak lain kita tidak tahu tekanannya dari mana tetapi bisa terlihat bisa terlihat itu video yang pertama terjadi ketika pagi hari warga sekitar besji menemukan jenaz atau jasad dari almarhum bapak bangsa West Papua terdampar di bukan di bibir mulut pantai kemudian bukan juga di atas air di laut tetapi terletak dengan rapinya di pasir kita lihat itu hal yang jangkal sekali yang kita bisa lihat jadi setelah itu pergi ke rumah sakit kami tidak tahu apakah ada setingan atau ada apapun kami tidak tahu tapi kita lihat video itu bisa lihat seperti itu bahwa ada tekanan redaksi kata yang dikeluarkan sepertinya terkonsep dan dianya bicara saja di depan oke itu kemudian kita simak video berikut adalah video yang lahir video klarifikasi yang lahir itu hari setelah bangsa Papua semua hadir dan dia merasa bahwa ada kekuatan baru yang lahir kekuatan yang tadi ada tekanan dan lain itu sudah sirnah sepertinya dan ini videonya pemuka sudah tidak bisa dikenali dan saya sayang bapak saya tidak mau orang sebatang bapak punya foto-foto yang sudah mentah sudah ini saya tidak mau saya mau bapak sebatang tetap bantai sebatang tetap pahlawan bapak yang luar biasa yang selalu kesedih saya tidak mau bisa cacat saya tidak mau orang sebatang mungkin saya tidak mau jadi saya teruskan saya tidak mau saya tidak pilih bapak sampai sampai ditanggukan saya tidak lepaskan bapak mungkin itu saja kesaksian yang saya dan saya mengklarifikasi bahwa saya bukan saksi langsung yang melihat dan nama saya Anderina bukan Audrey saya tidak melihat langsung bapak benar-benar turun ke dalam PSG dan lain seperti ini jadi saya kembali 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 rakyat Papua apabila rakyat Papua merasa tidak puas silahkan sedikit di perlindungan 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 oke jadi video kedua itu sangat biris kalian lihat bagaimana setelah satu hari lewat bagaimana dilihat peristiwa dari arak-arakan oleh KMPP PRP dan pergerakan-pergerakan lain karena kedua dari Bapak Almarhum merasa kuat dan kata-kata yang keluar kita bisa lihat beda sekali dengan video pertama tadi kemudian dari intonasi bahasa yang disampaikan kemudian dari mimik wajah yang tergambar itu beda sekali dengan video pertama itu artinya bahwa ada kejagalan ada sesuatu yang beda ada sesuatu yang misteri dibalik kematian dari Bapak Philip Karma karena kita lihat dari pemimpin-pemimpin bangsa Papua pemimpin perjuangan bangsa Papua di sebelum-sebelumnya mengalami peristiwa-peristiwa misterius sama seperti Pak Clemens up bagaimana dibunuh di pantai pasir dua kemudian kita lari lagi ke Teis Ilwai dibunuh di Skyline dan dibuang di Skow ditemukan di sana dan banyak toko-toko lain juga yang serupa dengan kematian dari Bapak Philip Karma itu artinya bahwa waktu pertama kali kami lihat video klarifikasi oleh putri kedua dari Almarhum secara hati norani rakyat Papua menyatakan bahwa itu bukan kematian murni terima kasih kepada keluarga karena sudah berikan kepercayaan kepada rakyat Papua untuk menguji kembali menyelidiki atas kasus kematian yang terjadi atau bangsa West Papua Karma bukan hanya milik keluarga tetapi dia milik bangsa Papua karena itu bangsa Papua belum menerima kematian tumor ini kecelakaan dan akan dilakukan penyelidikan secara independen dan akan diumumkan kemudian sehingga Dewan Adat Papua bersama dengan koalisi-koalisi kemanusiaan telah meminta izin kepada keluarga untuk melakukan penyelidikan secara independen semoga kebenaran yang berjalan mungkin lambat tetapi dia akan terbit pada waktunya akan memancarkan kebenaran atas misteri kematian dari almarhum Bapak Filip Karma mari semua rakyat Papua seperti kita mengantar almarhum ke tempat restoratan terakhir kita juga mencari keadilan untuk Boleal dan pemirsa setia penonton dari channel ini saya ucapkan mari kita berdoa buat semua yang akan bekerja mencari kebenaran fakta-fakta keadilan untuk Bapak Filip Karma hidup Bapak Filip Karma hidup bangsa Papua Tuhan memberkati kita bye selamat menikmati